Di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan analisis regresi sederhana dan cara mencari koefisien korelasi Oke, langsung saja disini saya punya tabel hasil pengukuran diameter batang pohon dan tinggi pohon dalam satuan cm Diameter batang pohon saya nyatakan dalam variable X dan tinggi pohon saya nyatakan dalam variable Y Variable X disini berperan sebagai variable bebas, sementara Y adalah variable terikat Disini saya memiliki sebanyak 6 buah titik data 6 buah titik data ini dapat kita gambarkan dalam suatu diagram bernama scatter plot Seperti yang ada di sebelah kanan ini Dari titik-titik data hasil pengukuran ini ada dua hal yang dapat kita cari Yang pertama, koefisien korelasi Yang kedua adalah analisis regresi Koefisien korelasi dapat memberikan informasi kepada kita bagaimana keeratan atau tingkat hubungan antara variable X dan variable Y Sementara analisis regresi dalam hal ini regresi linear Akan memberi informasi kepada kita bentuk hubungan antara variable X dan variable Y Regresi linear sederhana Ini biasanya yang sering digunakan adalah metode kuadrat terkecil Jadi dari titik-titik data pada scatter plot ini Kita dapat membuat garis hampiran sebagai nilai prediksi Jadi kita dapat membuat garis hampiran yang dapat mendekati titik-titik data berikut Karena kita memodelkan dalam bentuk persamaan garis lurus Maka yang harus kita cari adalah bentuk persamaan garisnya Y sama dengan A ditambah BX Ini adalah bentuk persamaan garis lurus Metode kuadrat terkecil adalah kita mencari garis yang meminimumkan jumlah kuadrat dari jarak vertikal antara titik data dengan garis tersebut Ya jadi Model yang kita punya atau persamaan garis yang kita dapatkan Akan sangat baik Jika nilai-nilai jarak disini semakin minimum Oke langsung saja Cara yang pertama adalah kita bisa melengkapi tabel yang tadi ini Kita lengkapi Oke disini ada nilai-nilai yang kita butuhkan Ada XY, X kuadrat, dan Y kuadrat Jadi tabel ini tinggal kita lengkapi Misalkan disini nilai XY adalah X dikali Y, 7 kali 21 147 Nilai X kuadrat 49, 7 kuadrat Kemudian nilai Y kuadrat 21 kuadrat adalah 441 Setelah tabel ini lengkap Kita tambahkan satu baris ke bawah Yaitu nilai sum atau penjumlahan dari setiap kolom Oke Sum X atau jumlah dari nilai X ini kita jumlahkan semua Jumlahnya adalah 50 Yang ini 225 Sum dari X kali Y adalah 2035 Sum dari X kuadrat 448 Dan sum dari Y kuadrat adalah 9485 Setelah tabel ini lengkap Selanjutnya kita dapat menghitung koefisien korelasi dari sampel Disini saya sudah menyiapkan rumusnya Oke Kita tinggal masukkan ke rumus N adalah banyaknya titik data Disini saya punya 6 titik data N Dikali Sum dari X Y 2035 Dikurangi Sum dari X adalah 50 Sum dari Y 225 225 Dibagi Akar N 6 Dikali Sum X kuadrat 448 Dikurangi Sum X dikuadratkan Sum X adalah 50 Jadi kita kuadratkan di sini Jadi kita kuadratkan di sini Dikurangi Oh dikali Oke Dikali 6 Sum dari Y kuadrat 9485 Kurangi Sum Y dikuadratkan 225 kuadrat Oke Langsung saja hasilnya di sini adalah 0,8831 Jadi kita dapatkan nilai R nya adalah 0,8831 Kemudian saya punya tabel yang menginterpretasikan koefisien korelasi Karena tadi saya punya nilai R nya adalah 0,8831 Posisinya ada di sini Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara variable X dan Y Atau hubungan antara diameter batang pohon dan tinggi pohon Itu sangatlah kuat Atau berelasi sangat kuat Oke Sekarang kita akan mencari Persamaan regresinya Oke di sini Persamaan regresi linier adalah Y sama dengan A ditambah BX Karena kita akan memiliki persamaan regresi linier Y sama dengan A tambah BX Nantinya kita dapat memprediksi nilai Y untuk suatu X tertentu Kemudian di sini ada simbol Y topi artinya prediksi atau nilai perkiraan Sekarang tugas kita adalah mencari nilai A dan mencari nilai B atau koefisien dari X Di sini A sama dengan Sigma Y 225 Dikali Sum dari X kuadrat 448 Kurangi 50 Sum dari X kuadrat N adalah banyaknya titik data 6 Dikali Sum X kuadrat 448 Kurangi sum X kuadrat 50 kuadrat Dan untuk nilai B N nya 6 Dikali Sum X Y 2035 Kurangi Sum X 50 Sum Y 225 N nya adalah 6 Dikali Dikali Sum dari X kuadrat 448 Kurangi 50 kuadrat Untuk hasilnya kita dapatkan nilai A adalah min 5,0531 Dan untuk nilai B nya 5,1063 Dari sini kita akan memiliki model regresi linear atau persamaan garisnya Y sama dengan negatif 5,0531 Ditambah 5,1063X Ini adalah persamaan garis atau prediksi untuk nilai Y Kemudian apabila kita ditanya Berapa prediksi tinggi pohon Jika kita mengetahui bahwa suatu pohon ini memiliki diameter batang 20 cm Karena kita sudah punya persamaan regresinya Y sama dengan min 5,0531 Tambah 5,1063X Oke kemudian kita mau mencari berapa nilai Y Jika X nya sama dengan 20 Ini kita bisa langsung cari Min 5,0531 Tambah 5,1063X20 Hasilnya adalah 97,0729 Jadi kalau kita punya pohon dengan diameter batangnya 20 cm Kita dapat memprediksi bahwa tingginya adalah 97,07 cm Sekian untuk tutorial kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini